Halo para lilike Biung Tira Lagi nyuci baju Itu baju sama Jari Tenggak boleh dicuci karena Biung Tira Katanya saya lagi men Jadi mau dicuci sendiri Ya wis ngono Ya yung ya Ya wang Ngomong apa Biungnya sama orang Jangan balik Jadi untuk hari ini Nanti Biung Tira saya Perbantukan untuk Untuk marut ini ya Marut Budin Ini saya lagi ngecati Budin Nanti ceritanya Lagi di gawe panganan yang Endol diadatara Pokoknya Saya yakin lilike belum pernah Ini pun langsung di hotel Satu sama Sapi itu Ini rame banget langsung Iya Rame banget Jadi ini nanti lilike jangan Jangan ngomong Aduh kasihan Biung Tira ditinggal sendiri Di rumah Kadang-kadang ini Kesok estet Sok tau banget Daripada yang Ngalamin ya Ini pun langsung Dicus Cus Setelah Budinnya Dicati dan dicuci Kemudian di Apa lagi Sinan ini Dikesret Dikesret Ya tapi Kesretannya terlalu lembut Ini sebenarnya lilike Kalau bisa gunakan yang mantan Gede ya Sok biungnya Mangga Dahlah pokoknya Etok etoknya Biungnya sudah Menggesret Ngesret ya Nanti ujung-ujungnya Saya juga lilike Nanti lilike Sapi Masaknya Bokmu Kan ngonokui Anak kebangetan Temen Ini cuman pencitraan Saja liik Ujung-ujungnya Si Sapi juga nanti Ya rayung Ngomongnya seru Gue nyacal Biungnya Ngesretnya Dari ini remuk Tuh ya Ini yang kesretannya Biungnya remuk-muk-muk Dari ini Si ganteng ini Yang akhirnya Melanjutkan maning Nah kan Nelike percaya Biungnya Senengnya pencitraan Dari ini Jangan terlalu memuji Biung tira Si Sapi saja Yang ganteng ini Yang dipuji Nelik Sapi itu apa Di sebelahmu Gorengan apa itu Mendoi tulik Mendoan Gitu Tempat saya tunjukkan Tuh Mendo Sapa sih yang pengen Mendoan Ini Tuhan yang Biung tira Ini sebenarnya Saya mau bikinnya Banyak Tapi ternyata Gesretannya Susah banget Ini Aduh Ini saya juga Gak tau ini Bakal jadi apa Enggak ya Kalau terlalu lembut Begini Biungnya mau kemana Tuh ya Ini Gak jadi dipakai Nanti buat kolok saja Teraselajangnya Setelah digesret Seperti ini Ini akan Saya cuci dulu Ini Singkong yang sudah Dikesret Langsung Masukkan saja Kedalam wadah Terus Selajangnya Ini Dicuci Dibilas Sampai Gak ada Warna putihnya Di air Bisa jadi Ini nanti 5 6 7 8 Kali Nucinya Usahakan Sampai Betul Betul Bening Dan ini Setelah Dibilas Sebanyak 9 kali Airnya sudah Lumayan Bening Teraselajangnya Biung dirah Mau memasukkan Apa Biung Enjat Gamping Gamping Mangga langsung Dilebut Kakenawan Nah Ini bagusnya Sebenarnya Disaring dulu Tapi Nggak apa-apa Nanti Karena setelah Diberi Gamping Ini Nantikan ini Dibiarkan Sekitar 10 menitan Nanti Dicuci Dibilas Lagi Nah Biarkan dulu Sekitar 5 Hingga 10 menitan Selajangnya Biung dirah Mau ngulek Bumbu Ini bumbu yang dipakai Ini ada Bawang putih Bawang putihnya Menggunakan banyak Tapi Cilik Cilik Terus Selajangnya Biung dirah Perlu Talenan Talenannya Dulek apa Sapi Ya Karena Biung dirah Butuh Untuk Ini Yang Rajang Lombok Menggunakan Cabai Keriting Anggoyong Biung dirah Kalau bikin video Sambil senyum-senyum Jangan mahal banget Senyum Begitu Biung Senyum Sambil senyum Gitu Biungnya lagi Ngerajangi Lombok Jadi di resep ini Yang dibutuhkan Itu Bumbunya Cuman Cabai Sama bawang putih Gak pake bawang merah Kok gak pake bawang merah Sapi Enggak Di resep ini Memang gak pake Tapi kalo liliknya Ngeyel Mau pake Ya monggo Silahkan Tapi Resepnya si sapi Gak pake Biar lebih hemat Saja Enggalah Karena kalo pake bawang merah Nanti teksturnya Jadinya lembek Berair Begitu Ini perlu garam Gak pake bawang merah Gak pake bawang merah Gak pake bawang merah Perlu garam Gak pake bawang merah Oh sedikit Oke 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 Ini kisara milik Mau gak ngga kisara milik Ih irit banget sih Ini biung dirah Biasanya banyak Uyahnya Perlu bantuan enggak Biungnya Gak pake bawang merah Untuk yang kedua kali Ulamaran digebuk Biungnya menyerahkan Kesayangan cara Bisa ngulek-ngulek Karena biungnya khawatir Gak bisa lembut Lalu jari Si sapi nguleknya Bisa lembut apa Gimana sih yung Si sapi kebiasanya Dimasukkan ke blender Cabenya Ya Tapi biung kira Mau ngirit Gas Eh gas Restri Ini sempat ulek manual Katanya juga lebih enak Apa ya yung Lebih enak kaya gini Lebih enak kaya gini Bung Dulek Bung pada apa ya Oke Hah Ini sudah Lembut Lomboke Selajengnya Sekarang saya akan Meniriskan itu ya Keseretan budini dulu Bentar Nah ini langsung Ditiriskan Terus ini dicuci ulang ya Biar si Itunya tadi ilang jetek Terus selajengnya ini di goreng ya Setelah airnya tuntas ya Lig ya Sekarang biung kira akan mulai menggoreng Wis ketan wis bisa digoreng Tapi sedikit-sedikit saja gorengnya Gak usah terlalu banyak Nah 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 Udah lah yung segitu saja dulu Nah Nah Ini kalau sudah setengah kering Mulai bisa dibolak balik ya Lig ya Kalau di bagian awal tadi Bagusnya memang Jangan langsung dibolak balik Takutnya Tambah lengket Terus Kedua Dari remuk Panganane Dan kalau sudah Warnane kuning-kuning begini Lig Langsung saja diangkat Udah Mateng Hmm Bis yung Goreng maning yung Lengganis panas yung Langsung banyak cempluknya yung Hah Lengganis udah panas Udah Terus berikutnya Lig Minyaknya dikurangi Kemudian kita mulai menumis Bumbu yang tadi diulek ya Tambahkan Daun jeruk Ini daun jeruknya Prodi was-was dulu Hmm Terus selajennya Saya akan menambahkan juga Asam jawa ini Ada 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 Ini asam jawa ini Saya cemplungkan semua Ada Bu Ini tadi udah diberi garam ya Lig ya Tapi semisal Kurang asin ya silahkan Tambahkan garam maning Ini dimasaknya Yang mandan lama ya Lig ya Biar Bumbunya Betul-betul Mateng Biar betul-betul Tanek Begitu Dan di resep ini Saya nggak akan Buru-buru Mencemplungkan gula Lig Di sini nanti Saya menggunakan gula pasir Tapi gula pasirnya dimasukkan Di bagian belakang Jangan di bagian awal Oke Di resep ini Lig Semisali Lignya mau menambahkan Ikan asin yang kecil-kecil gitu ya Kayak teri medan Terus Waktu lunjar yang kecil-kecil itu Masukkan saja Tapi usahakan udah dikoreng dulu Baru dimasukkan ke sini Lig Kalau si sapi ya nggak pakai begitu Wan Karena Prinses itu Maria Mercedes Nggak doyan itu Nggak doyan gesek Betul Yung Nggak doyan makan gesek Aduh tuh Langsung ya Cepat ya Wap Nggak doyan gesek Lig Nah Dan ini ketone bumbunya sudah Tanep tuh Lig Sudah berubah warna banget Langsung kita cemplungkan ya Mak kecemplung Bun Hmm Ini langsung dibolak-balik Bolak-balik Ini jadinya ya cuman sedikit ya Lig Ya tadi cuman Dua singkong Mau Apa Jangan ini mau bikin empat singkong tadi Takut apa Keseretannya elek Jekek Ini terlalu lembut sebenernya Jadi ini mirip-mirip kayak groby Cuman ini groby versi pedes Hehehehe Cerebingnya begitu leh Tapi yang nggak apa-apa ya Yang penting ini Jadi Mustafa Mustafa Menggunakan budin Ini Udah yung Jaluk gulanya yung Jaluk gulanya yung Ini cepetan saja Sambil di oblek-oblek Sebentar lagi Maria Mercedes Akan menceplungkan gula Gulanya mantan banyak saja nggak apa-apa Kan bisa ping 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 telulik dirah Orang kutu sesendok langsung kebuk metutuk Nah Satu kali lagi Udah langsung cemplungkan saja semualah Nah habis rampung Oke Ini kalau sudah dimasukkan gula Langsung saja Kompornya dimatikan leh Biarkan saja gulanya Mencair dengan cara api yang sudah dimatikan ya Kalau menggunakan api yang masih menyala Nanti itu jadi ini malah jadi karamel Rasanya ada pahit-pahitnya Dan kalau begini itu Nanti ininya tetap kriuk-kriuk Harusnya begitu teori nek Tapi nanti praktek ini kriuk-kriuk apa nggak Mburang ngerti Gih Tuh Mustafa dari Budin Dari singkong ini Mustafa nya Nggak dari kentang Kentang kadang kumat-kumatan harganya mahal ya Dan ini juga santik lulik Nggak akan ada yang menyangka Kalau ini itu dari Budin ya Dipikir ih santik sekali itu dari kentang Kentang lagi larang Dengan kamu bikin begitu sapi Ya enggak lah si sapi Kalau lagi barang mahal ya bubuh menggunakan ya Gunakan barang yang murah meriah Yang penting Endol Katus Nikoli Pun Monggo silahkan Lili kemen coba Cus Ini Lik Hasilnya ya Dari dua singkong tadi Yang ukurannya Mini-mini Cilik mentik Jadi Sebanyak dua toples Tapi ini toplesnya Nggak besar ya Ya berapa sih ukurannya Nah segini ini Bagus banget Lik Warnanya Syantik Aromanya juga Endol ya Monggo silahkan Lili kemen coba Ini kalau mau buat usaha dagang Juga Pantes Lik Cocok banget ini Modale Lebih sedikit dibandingkan menggunakan kentang ya Monggo silahkan dicoba Cus Cus Sekarang Saatnya Ngicipi Biung Dira Yang mau ngicipi ya Walaupun Biung Dira Giginya sudah mau habis Ya Jal Kayaknya disit Hai Hai Cepet yung Cepet yung Cepet yung Hai Ura hai hai Haa 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 Cepet Kan ada giginya Ya bis ngicipi Ngicipi pakai sendok nggak Orang Orang saya pakai sendok Apis lah Enak dipanggang dia lagi Beko Sayang Sayang Cintaku I love you Wih cepet Haa Wih Jangan yudisit tangan gue Sedih tutupi Haa Sedih tutupi Dia jangan yudisit Haa 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 Cepet Haa 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 Enak orang Haa Haa Manjang kasinan Manjang kasinan Apa manjang kasinan sih Soalnya tadi Nggak di icipi Lik Jadi ini Perasaan garamnya dikit banget Kau tadi Ada kerenyes-kerenyesnya sedikit ya yung ya Tapi maksudnya Nggak lembek Cuman kalau di video mungkin Garing Ya Kalau di video mungkin Mandan kurang kedengeran Kerenyes-kerenyesnya Tapi ini sebenarnya Kerenyes-kerenyes Enak ya yung ya Iya Mirip-mirip kayak kentang malah Lebih enak Lebih enak ini ya Lebih kering ini Kalau kentang kan Nggak berapa lama kemudian Lepas ini sudah satu jam kemudian Masih bagus Lagi sayang Ini yang mandan gede Oh ya jangan-jangan gede Dikit lagi lah Itu tadi ya Budin juga itu Kalau yang besar malah justru Nggak ini ya Lik ya Nggak kerenyes-kerenyes ya yung ya Kerenyes-kerenyes Juga kerenyes-kerenyes Ya habislah ngono Pokoknya ke skarpet Gimana Gimana Ini yang gue dagang Demah gangnya yung ya Bagus Lik Ini kan sudah mau puasa juga Jadi ini Lili gak bisa mencang Udah ada Lik Nggak pun Sampai jumpa Cepet Bye Bye Buenas dan Hehehe 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 Sampai jumpa Begin These King Terima kasih.